Ini persidangan mengenai perwalian Haji Faisal dan Bu Dewi. Bu Dewi berlangsung lagi mengenai agenda tadi adalah mengenai keterangan ahli, ahli hukum Islam. Jadi tadi sudah dilaksanakan permintaan keterangan ahli dari hukum Islam, satu dari UIN Pak Dr. Nurul Ilvan, satu lagi dari UMJ, itu Ibu Dr. Arofah. Beliau menjelaskan keduanya mengenai masalah hukum Islam tentang hadonah dan perwalian yang tadi sudah disampaikan di depan majelis hakim. Dan apa namanya, untuk sidang selanjutnya itu minggu depan, tanggal 9 adalah bukti tertulis dari Tergugat dan saksi dari Tergugat. Kesempatannya sama dan di tanggal 16 nanti ada ahli dari pihak Tergugat. Intisari dari sidang kali ini hanya itu saja sih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan keterangan dari ahli dan menentukan sebagaimana keterangan ahli, bukan kapasitas kami. Itu saja. Pak Haji, bagaimana Pak Haji? Pak Haji cukup puas dengan keadaan dua saksi ahli tadi. Ya, tangkapan saya cukup puas lah apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Gak masalah. Ini sesuai dengan apa yang Pak Haji harapkan ya? Ya insya Allah. Jadi berharap gak bisa. Nah itu ranahnya Hakim, bukan ranahnya Bang Haji. Tapi sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran Pak Haji Payasal bahwa nanti Pak Haji yang lebih berhak atas. Insya Allah. Insya Allah dalam pikiran saya akan memang seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pak Haji untuk menghubungannya sudah tahu Pak Haji? Insya Allah kalau saya sempat saya pasti ada. Katakan dari biasaan juga akan hadir. Ya insya Allah kalau kita apa? Insya Allah bener-bener. Tapi kita lihat kan kondisi juga ya. Lagi omikron. Kalau kita anggap demam, gak apa-apa. Laporan polisi gak usah kasih tau dulu. Gak usah. Ada apa itu Bang? Karena nanti nangis panggil. Itu ada waktunya. Kalau udah dipanggil, baru kita rilih. Jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak berarti ya om ya. Nah, mungkin kalau udah jelas ya om ya. Kalau udah ngomong terus. Ya, manti-manti Bang Sandi. Jangan banyak dari mana gak tahu banyak cerita-cerita. Makanya saya bilang mau bikin laporan polisi kapan om. Sudah ada yang laporin sambil jalan. Tapi gak tahu. Belum tahu kapan. Siapa sih Bang? Ada belum. Ya om. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Bang Sandi lebih ke apa mungkin laporan hukum? Gak ada, ini baru ngobrol. Baru ngobrol-ngobrol aja. Misinya seperti apa Bang Sandi? Soal apa sih laporannya? Nanti aja pokoknya kalau dipanggil rame aja. Bang Sandi artinya Pak Haji udah mulai ngambil sikap tegas ini artinya untuk menindak. Kurang tegas apa dari awal? Setiap sidang datang. Setiap kali sidang sama omah datang. Keluarga datang semua. Kurang tugas apa beliau menjalani proses persidangan ini? Pernah gak hadir loh. Ya hadir. Hadir terus. Jadi menurut kami udah sangat kooperatif. Etikat baik beliau. Siap bertemu menyebutkan berarti ya Pak Haji? Ya, tanggal 9 dan tanggal 16. Saya kan gak ada masalah saya dengan orang. Karena Pak Haji saya gak siap. Apa masalah saya? Siap-siap pun membawa ke saya gak ada masalah saya. Pak Haji, ada pertentangan gak dari saksi ahli yang Pak Haji hadirkan dalam sidang hari ini tadi Pak? Enggak ada. Dari pihak Pak Dodi juga menerima saksi ahli dari Pak Haji. Dari pihak Pak Dodi yang tadi sidang menerima. Harus lah. Harus sudah menerima. Kan kita kan hadirkan. Jadi ada keberatan Pak Dodi dari pihak Pak Dodi. Besok tanggal berapa Pak? Hari apa? 9 jamnya jam 2 juga. Sama ya. Oke. Jadi dilaporkan dengan kawan-kawan. Wah, gak tau. Wah, gak tau. Pertimbangannya Pak Haji mengambil langkah hukum untuk melaporkan dari orang-orang yang mungkin gak sesuai. Tadi ini Pak. Apa mungkin Pak Haji pertimbangan? Pertimbangannya ada rencana seperti itu mungkin Pak Haji? Ya, pertimbangannya ini kan rencana. Pertimbangannya tentu keterlaluan itu aja. Karena keterlaluan tentu kita udah cukup bersabar. Iya tentu. Semuanya ada pencemaran ITE. Fitnah, fitnah. Fitnah, fitnah. Wah, macam-macam deh. Lebih yang mana yang... Bang Sandi, Bang Sandi. Lepih yang disoroti. Kalau nanti jadi, tunggu aja. Iya, Pak Haji penyataan apa yang paling disoroti? Gak tau. Pokoknya nanti kalau ada yang pas dipanggil siapa, ya nanti liat aja siapa. Apa yang pencananya, Bang? Belum tau. Somasi udah dilayangkan. Bang Sandi udah sudah... Somasi udah... Somasi udah... Somasi udah berapa kali. Kalau peringatan mungkin sekarang, Bang. Peringatannya berapa kali? Kalau peringatan di tiap kali sidang, kasih peringatan. Udah cukup. Pak Dodi ya? Ada kemungkinan paska selesai persidangan ini... Nanti lah, nanti, nanti. Artinya Pak Haji siap berperang ya, Pak Haji ya. Saya dari awal udah seminar, saya siap berperang. Sampai gimana pun akan saya ikut di permainan. Kan dari awal Pak Haji udah sabar. Iya, yang penting tidak menabrak rambu-rambu. Saya akan meninggalkan. Yang ketinggalan ada di Pak Haji ya. Amin. Merdeka. Pak Sandi, ini siap aja dong. Ini siap aja dong. Pak Dodi apa gimana sih? Polda, Pak Sandi Polda. Pak Haji, geramnya gimana sih emang? Kenapa sih Pak Haji? Geramnya kenapa? Sampai emang. Pak Haji mau istirahat. Saya juga mau istirahat ya. Iya, istirahat Pak Haji banyak kerjaan tuh. Pak Haji gimana toko lancar Pak Haji? Hah? Toko lancar. Makin banyak ya.